4 buah pisang yang sudah benar-benar matang pisang saya pakai pisang susu saya haluskan pakai punggung gelas agar tidak terlalu halus ya nanti hasilnya pisang bisa diganti jenis apa saja yang penting pisangnya sudah benar-benar matang berat pisang kurang lebih 200 gram tambahkan 175 gram gula pasir aduk-aduk kedua bahan sampai gulanya menjadi larut 1 butir telur aduk kembali sampai telur tes campur rata dengan adonannya dengan cara diayak tambahkan 200 gram tepung terigu saya pakai protein sedang 1 sendok teh soda kue pakai kualitas bagus agar hasilnya tidak getir atau pahit aduk-aduk sampai bahan kering tercampur rata dengan adonannya 70 ml susu cair bisa diganti dengan santan cair aduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata 70 ml minyak goreng aduk-aduk sampai minyak gorengnya tercampur rata dengan adonan dengan bantuan sepatula aduk lagi adonannya untuk memastikan jika adonan sudah tercampur rata siapkan loyang saya pakai loyang sekat 20x20 alasi bagian bawah loyang dengan kertas roti loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan karlo kawi yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan margarin diaduk rata lalu dibuat untuk olesan pasang untuk sekat loyangnya sekat juga sudah saya olesi dengan olesan yang sama dengan loyangnya tadi beri potongan pisang untuk toppingnya agar tidak tenggelam pastikan adonannya kental dan juga potongan pisangnya tipis-tipis saja oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu pakai suhu 170 derajat api atas bawah selama kurang lebih 10 menit jadi ovennya sudah dalam keadaan panas panggang bolu selama kurang lebih 45 menit tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ini setelah kurang lebih 45 menit bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang penuh loyang warnanya juga cantik tes dengan tusuk lidi jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang cantik ya warna bolunya pisangnya juga tidak tenggelam kemudian segera keluarkan dari loyangnya jangan lupa buang untuk kertas rotinya masya Allah hasilnya benar-benar cantik ya jika sekatnya dioles dengan merata maka jangan khawatir tidak akan lengket untuk bolunya lihat itu sudah ada yang terlepaskan setelah dingin bisa kita kemas ya jika ingin untuk jualan maka kemas dalam wadah yang cantik cantik jadi untuk wadah sesuaikan saja dengan selera masing-masing untuk melepas sekatnya nunggu setelah benar-benar dingin ya bolunya agar mudah dan tidak kepanasan tangannya lihat selain warnanya cantik serat pisangnya juga sudah terlihat Alhamdulillah meskipun hanya memakai satu telur rasanya juga moist pisangnya terasa benar-benar lembut semakin menginap nanti bolu pisangnya akan semakin lembab dan serat-serat pisangnya akan terlihat selanjutnya